Jumpa lagi dengan saya di channel audio dan recording Arsonika. Ini semoga banyak ilmu tentang audio dan musik. Di video ini saya mau bahas teknik rekam gitar akustik dengan dua mic. Di sini ada teman saya, Agi. Kemudian dia pakai gitar yang murah. Murah tanda kutip. Artinya bukan gitar-gitar mahal. Yaitu Yamaha Apex 600. Kemudian mungkin mic-nya yang lumayan. Itu mic-nya ini saya eksperimen pakai Neumann TLM 02. Lalu ada juga Sennheiser A906. Selain itu saya juga akan share gimana cara mixing dari hasil rekaman itu. Jadi semoga si video ini bisa setidaknya membantu kalian pada saat mau produksi lagu dengan gitar akustik. Jadi mulai dari cara rekamnya dengan dua mic, kemudian mixing dan masteringnya. Oke, langsung aja kita coba rekam. Is there anybody going to listen to my story All about a girl who came to stay Since the kind of girl you want so much It made you sorry So you don't regret a single day So you don't regret a single day Oh girl Oh girl Oh girl Oh girl Oh girl Terima kasih telah menonton! 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 gelombang ada plus minus plus minus itu jadi dua-duanya kalau plus dan plus itu jadi in face tapi kalau yang satu plus yang satu lagi minus yaitu namanya out of face dan akibatnya bunyinya jadi tipis ya Nah kalau ini saya pakai logic Pro 10 ya karena rekamannya pakai logic Pro Nah untuk ngebalik fase atau invert polarity nya ya ada orang yang nggak mau bilang itu di ngebalik fase tapi meng-invert polarity nya saya pasang plugin game ya takin game itu dimana jadi di utility ini bawaan dari logic Pro game ya itu ya Nah kalau saya buka nah ini ya sebenarnya untuk game tapi disini ada face invert atau polarity invert nah jadi kita cek ini saya pasang di satu mic jadi ini jangan dua-duanya salah satu bebasmu yang mana terus nanti kita coba kalau ini dinyalakan dan tidak mana yang lebih tebel ya saya coba ini dalam posisi mati ya fans fans invertnya is the name body go to is the name body go to listen to my story all about the girl who came to stay nah pas pada saat face invertnya diaktifkan bunyinya lebih out of face ya lebih tipis dan lebih ada efek kayak flanger horus nah tapi selalu begitu jadi ini sebenarnya data mentahnya yang tanpa dibalik itu udah aman ya Nah tapi nanti kita juga nanti tambahin banyak pelakin kita harus selalu cek gitu ya belum tentu ini jadi aman karena penambahan pelakin itu bisa bikin fasenya berubah ya jadi kita pasang aja di sini ini enggak usah dibuang tapi saya matikan dulu nah yang pertama kita fokus di mic yang merekam vokal yaitu ini ya yang tadi saya taruh di belakang neck ya supayalah bocoran kitanya lebih kecil lebih banyak suara dari vokalnya lebih dominan vokal ini kalau saya solo nah kalau mic ini saya taruh di depan ya di depan vokalisnya dan di depan gitar gitarnya jadi bocor banyak ya makanya saya taruh di belakang neck yang gitar nah setelah itu kita dengar sekarang vokalnya ya vokalnya kurang apa ya biasa kalau kita mixing itu kita cari apa yang kurang atau apa yang dibutuhkan sebenarnya bisa aja berlebih ya bisa ada bisa saja ada yang berlebih kita kurangi atau yang kurang kita tambahin ya jadi disini itu berarti yang track ini saya pasang linear EQ ya ini bawaan dari logic ya ini semua sih pakai bawaan logic nggak ada yang dari luar ya ini EQ linear face ya nah ini seperti ini nah ini ya linear face itu adalah equalizer yang kalau kita bus ya atau cut dia nggak mengubah fasenya ya itu ya jadi beda sama EQ yang biasa EQ biasa kalau kita bus atau kita cut dia fasenya berubah ya Nah ini ini udah bawaan dari logik ya ini langsung aja saya lihatin ya jadi saya nggak dari nol tapi saya lihatin bahwa ini sebelumnya istrinya bandyikon to listen to my story Oh ya yang saya lakukan apa yang yang pertama adalah low cut atau high pass filter ya di sini ya ini saya low cut atau ini saya matikan aja semuanya yang lain-lain ya Hai nah itu saya high pass atau low cut ya di sini slopenya kecuramannya 48db per oktav di 113 12hz ya angkanya jangan di ini jangan di hafalin ya karena kalau mixing itu kita bukan ngapain angka tapi bunyinya jadi waktu itu kenapa dapat angka ini ya ini saya ya waktu saya play is the anybody going to listen to my my story all about the girl came to stay ya dia ngebersihin low nya kenapa karena vokalnya tuh ada di mid ya supaya benar-benar kita yakin bahwa di low nya nggak ada bocoran ya oke terus yang kedua yang ini ya Nah ini ini apa jadi vokalnya ini kurang bodinya ya jadi vokal tuh kalau mau tebel harus ada bodinya ya kita dengerin sebelum pakai eh bukan sebelum ditambah bodinya istrinya bandyikon to listen to setelah ditambah nah ditambahnya di sekitar 200hz ya ini agak banyak ya 5,9db atau hampir 6db kita coba dengerin jadi sesudah tapi milikimu setelah ditambah bodinya udah keluar ya lalu berikutnya yang ini ya saya tambahin high nya ya jadi vokal juga butuh ditambah juga high nya ya supaya dia lebih 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 Bright Ini sebelumnya Saya naikin Ya itu di Sekitar 7.150 Hertz Sebanyak 7 decibel Nah ini juga Jangan diafalin Tapi ya dicari Sambil digeser-geser Sampai akhirnya Nah ini udah pas Nah kalau diperhatiin Coba before and afternya Nambahin sedikit banget Jadi gak Ekstrim Nambah banyak Tapi udah membuat Lebih Lebih Bright Nih ya Nah semua setting ini adalah Selera juga ya Jadi bisa aja kalian lebih sedikit Bisa juga lebih banyak Daripada yang saya buat Nah jadi udah Ini kira-kira Treatment untuk Yang mic vokal Yang merekam vokalnya Lalu kita beralih ke Newman TLM 102 Yang untuk Merekam gitarnya Kita dengarkan dulu Mentahnya Ya Ya posisi micnya Agak bawah Maksudnya sejajah dengan gitar Jadi Supaya vokalnya Gak terkam dominan Ya jadi ini Vokalnya kayak ambience nih Nah yang pertama saya tambahkan Ini adalah Exciter Ya gitar itu butuh Exciter Atau Lebih bright lagi Tapi yang namanya Exciter Seperti ini Ini bawaan juga Ya Dispecialize Exciter Ya itu sebenarnya Dia menambahkan Frekuensi Yang gak ada di gitarnya Yaitu frekuensi harmonik Tambahan Yang Ditambahkan oleh Plugin Exciter Ya jadi bukan seperti EQ Kalau EQ itu Apa yang sudah ada Seperti tadi yang disini Apa yang sudah ada di boost Ya Tapi kalau ini Walaupun gak ada Dia nambahin Ya Nah disini Pakai Di frekuensi 2000Hz Ya Ya Mid ke high gitu Kemudian Nah ini harmoniknya Jadi kalau kita over Jadi kelebihan nih Coba ya sebelumnya Nah itu ya Over banget kan Makanya tadi Hanya sedikit Ya Jadi kita dari ini Sebenarnya sih sambil Pelan-pelan sambil play Kita naikin sampai dapat yang pas Jadi selera banget ini ya Nah saya sukanya Dapatnya disini nih Tapi fokusnya di gitar ya Bukan di vokalnya Tapi di gitarnya Jadi lebih Open Open Ya udah cukup Berikutnya Saya mau bentuk lagi Karakter dari EQ nya Dari Apa dari gitarnya Sorry ya Dengan EQ Ini juga bawaan dari Logic Ya EQ Vintage Nah ini yang vintage Vintage gini berarti Dia punya karakter Ya Karakter yang Warm Atau analog Ya Ini semacam Pultec Ya Jadi kalau ada yang familiar Sama EQ nya Pultec Ini udah ada Bawaannya logic Ya Nah yang Saya tambahkan Apa Jadi kalau dilihat Ini Di frekuensi 100Hz Ya Saya boost Ya 4 Hampir 4 Desibel Tapi ini Pultec memang punya Sesuatu yang Spesial Yaitu selain di boost Dia bisa di Attenuate Atau di cut Ya Walaupun di frekuensi yang sama Tapi sebenarnya dia Membuat Sesuatu bunyi yang unik Jadi aneh Cukup unik Ya Jadi boost sama cut Tapi jadi satu Karakter tertentu Itulah Pultec Ya Jadi itu Lalu kalau ini Enggak ditambahin Ini juga Enggak ditambahin Ini juga Enggak Ini juga Enggak Nah Paling di high nya Di frekuensi 5000Hz Atau 5kHz Di boost Saya boost Nah Coba kita dengarkan Sebelumnya Ya Ini seperti EQ Yang smile curve Ya low sama high nya Di boost Kenapa? Karena konteksnya adalah Ini Untuk Mengisi Frekuensi dari Low sampai high Dimana Vokal Mic vokal Yang Sennheiser ini Untuk ngisi mid nya kan Jadi yang Newman ini Untuk gitar Mengisi low sama high nya Itu simple nya begitu Ya Kalau gak pake Ya pake Nah ini contohnya ya Jadi ini di boost 4dB Tapi disini di Cut 6dB Coba ya Saya Ini Kalau saya Gak pake Cut nya Bunyinya gini Ya agak berlebih kan Nah Jadi saya pelan pelan naikin Sampai dapet yang Pas Nah disini juga Sebenarnya ada Karakter dari EQ nya Ya mau silky Mau punchy Atau smooth Ya Nah pilihnya yang mana Saya pilih yang Yang silky ya Coba Nah saya lebih suka yang silky Silky itu jadi kayak Kristal gitu ya Ya silk gitu ya Kayak sutra gitu ya Nah face nya natural Jadi gak mengubah Fasenya Nah itu Kira-kira Ya Dari EQ yang ini Intinya sih Sebenarnya menambah Low sama high nya Mid nya gak diapa-apain Ya Supaya buat mengisi Frekuensinya Dimana Low nya nanti dari Mic guitar Mid nya dari Mic Vocal Yang Sennheiser Nanti high nya juga dari Mic guitar ini Yang Newman ini Ya Oke Nah satu lagi Ini kan karena gitar ya Kalau lihat di videonya tadi Ya gitar itu Ada Sisi kiri Yang frekuensi low Sisi kanan Yang frekuensi high Nah sekarang ini Semua di center kan Ya ini di center nih Nah ini kita Mau Sebar Jadi low nya gitar Track gitar ini Ada di kiri Dan high nya Track gitar ini Ada di kanan Nah itu biasanya kita Pakai plug-in yang namanya Stereo widener Pelebar stereo Nah kalau di Logic Pro sendiri Sudah punya bawaannya Jadi Logic Pro Memang hebatnya Dia punya banyak Plug-in yang penting Ya tanpa perlu Plug-in dari luar Ini namanya Direction mixer Ya jadi Itu di imaging Direction mixer Dia ada juga yang Stereo spread Ya Buat lebih Lebar lagi Nah ini Relatif sama Maksudnya untuk Bikin lebar Tapi Kalau untuk kansas ini Cocoknya yang direction mixer Karena lebih Detil Kita mau ngubahnya Ya Ini ya Simple tampilannya Jadi sebenarnya Pertama-tama Ini ada Mode Left Right Ya Ya artinya Stereo biasa Kalau ini Mid side Ya Jadi bisa dipisah Itu Mid dan side nya Ya Lalu disini Split nya Saya on kan Artinya apa Displit frekuensinya Antara High dan low Di 200 Hz Nah kita bisa pilih Ini berapapun angkanya Ya tapi Intinya sih Yang high ini Stereo spread nya Atau stereo nya Mau dilebarin itu Dari 200 Hz Sampai 20 ribu Atau 20 kilohertz Yang ini Ya Terus yang low nya itu 200 Sampai Ke bawah 20 Hz Atau 20 Hz Sampai 200 Hz Nah kenapa Biasanya frekuensi low Itu kita berusaha Tidak terlalu lebar Ya Tapi yang Frekuensi Mid ke high nya Dibikin lebar Nah disini kita bisa atur Berapa seberapa lebar Ya Kalau ini gak lebar Atau mono Ini paling lebar Nah kalau Low nya Ini Gak terlalu lebar Tapi tetap ada lebar dikit Ya Nah coba Saya coba Nyalain ini Before nya masih Di center kan Ya Masih mono Ya Nah terus saya nyalain Ya mungkin suaranya kok aneh gini Ya Kenapa Ya Nah kita sebenarnya bisa atur lagi Misalnya kiri kanannya mau dirubah Jadi Kalau ini jadi ke kanan Ini ke kiri Yang low nya di kiri Nah kenapa begini Bunyinya aneh gini Karena nanti mau digabungin sama ini Baru ada poinnya disitu Nah sekarang kita bunyikan dua-duanya Nah Nah jadi apa yang tadi bunyinya aneh ini Di enhance atau di complement Dilengkapi dengan mic yang vokal ini Yang ada gitarnya juga dikit kan Ya Nah lagi-lagi kalau udah nyalain dua-dua ini kita cek Gimana kalau ini Gimana kalau ini nya kita ini ya Fasanya kita nyalain dengan enggak Apakah lebih tebal atau lebih tipis Kalau lebih tipis Kita nyalain berarti udah bener ya Tapi kalau kita nyalain ini jadi lebih tebal Berarti kita pasang aja ini ya Coba kita play Nah ini malah jadi tipis nih Berarti sebenarnya enggak perlu ini Ya tapi ini selalu harus di cek Karena bisa aja Kalau kita rekaman gitar pakai dua mic Ada kemungkinan untuk out of face Atau dua mic itu digabungin jadi tipis Makanya kita cek dengan Kalau kita pasang ini Plugin yang ada face invert nya Atau polarity nya Ya jadi udah ada ini Nah itu basic nya Lalu dua track ini Saya jadiin satu bass Atau group output ya Jadi bisa di klik kanan Terus itu di Create track stack Tapi ini udah ya Jadi atau lewat sini Track Create track stack Tapi ini enggak bisa Kenapa? Karena saya udah bikin Nah ini ada sum nya nih Jadi ini seperti output dari dua Ini masuk ke sum yang ini Yang ini ya Nah disini baru kita atur Dinamikanya Ya jadi kalau cek sini Yang di atur adalah Frekuensinya Dan lebarnya Ya Kalau disini Nah disinilah kita pasang Kenapa kita enggak pasang disini Bisa aja Kalau mau pasang Mengatur dinamikanya Di masing-masing track Mungkin bisa lebih detail Tapi kalau Saya dengar ini Ini enggak terlalu Dynamiknya enggak terlalu Lebar kan Jadi yaudah Kita pasang di Group outputnya Jadi ini Saya pakai juga Bawaan dari Logic Yang kompresor Ya Ya ini ya Ya ini Pilih yang Si merah Ya Yang focus right Jadi kompresornya focus right Jadi kalau Dilihat Ya thresholdnya Segini Rationnya Menengah Ya Terus saya nyalain Limiternya Ya Limiternya saya nyalain Thresholdnya rendah Ya Terus distortionnya Saya tambah Ini ya Ya tadinya Segini Saya tambah Ya jadi kalau P4nya Nah itu ya Jadi begitu Dinyalakan ini Dia jadi Lebih Penuh Kenapa? Karena Dinamika yang Pelan dan kerasnya Dipersempit Ya Jadi lagi-lagi Sekali lagi Kita dengar Nah ini kalau Lihat ada yang Nyala-nyala Itu berarti Limiternya bekerja Ya Kalau saya Tidak pakai Limiter Jadi terlalu Ini ya Terlalu Apa Liar Dia Terlalu Ini Jadi makanya Dilimit Ya Di compressor Sekaligus Limiter Dan ini memang Transtorannya Saya rendahin Banget gitu ya Paling rendah Dari Limiternya ini Nah ini Karakter Ada distorsinya Sebenarnya Tapi distorsi Yang enak Atau namanya Harmonic distortion Kalau off Bunyinya gini Kalau ini Nah itu ada Kotornya ya Tapi kotor yang enak Itu Seperti Alat analog Begitu ya Justru yang dicari Itunya Kotor yang enaknya Itu Oke Yang terakhir Saya Kasih Limiter Jadi Ini bawaan lagi Dynamic Adaptive Limiter Ya Ini ya Jadi Defaultnya dia sih Kalau loading Plakin ini Ya ini Defaultnya Tapi kita coba Dengerin ya Nah Lebih full lagi Ya Udah Tadi Dibikin lebih full Atau dinamikanya Dibikin lebih 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 sempit Sekarang Dibikin lebih Sempit lagi Tapi jadi Membuat Semakin full Ya Kita coba Dengerin Before and afternya Ya 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 Itu ya Jadi nyalain Nah Yang terakhir Untuk bikin Lebih Tiga dimensi Saya pakai Ya saya pakai Reverb Ya Reverb nya ini Ya di Aux 2 Ya ini Ini bawaan juga dari Logic Pro Ya Ini saya pakai aja nih Preset yang ini Hotplate Ya Yang paling enak Jadi kita kalau Reverb Cari aja Ruangan yang enak Atau preset yang enak Mana Lalu kita adjust Setting Setting ininya Ya Lalu di Send reverb ini Saya juga di Cut Low nya Supaya reverb nya Gak banyak Frequency low Dan high nya Ditambah nih Di 2500 ke atas Supaya lebih berat Ya Coba ya kalau Saya nyalain ini Oh ya ini send nya nih Send nya Saya coba matiin IQ nya Nanti dengerin Reverb nya ya Nah itu ya Jadi masih kurang Bright Ya Dan low nya agak Ya ngegulung ya Coba sekarang nyalain Atau sebelumnya Before nya Nah saya nyalain Nah itu ya Jadi Apa yang Saya mixing Ya tentu saja Mungkin kalian punya Cara yang berbeda Tetapi intinya adalah Seperti itu Ya bahwa yang pertama Bentuk dulu Frekuensinya Yang vokal tadi Mic vokal Yang senesir itu Ditambahin Bodinya Supaya lebih Gendut Terus dikasih Bright juga Ya Terus di cut juga Low nya Supaya Bocorannya Atau Pantulannya Gak ada Lalu di mic Gitarnya Yang Newman ini Di Atur juga Frekuensinya Lalu Dibikin Stereo Yang low Di kiri Yang High Di kanan Terserah itu Bisa dibalik juga Ya Lalu Dua track ini Dibikin Basnya Terus Saya Compress Ya karena Sebelumnya Tidak ada Pengaturan Dinamika Ya Supaya lebih Dinamiknya Lebih sempit Tapi Gak terlalu Sempit Juga Masih ada Dinamikanya Sedikit Dan Saya kasih Limiter Supaya Yang Meledak Meledak Itu Jadi Lebih Tertata Gak Terlalu liar Lalu Terakhir Tadi Dikasih Reverb Yang Membuat Lebih Tiga Dimensi Dan Jangan Lupa Selalu Cek Salah Satu Track Ini Terserah Mau yang Newman Atau Sennacher Dipasang Plug-in Untuk Ngecek Yang Untuk Bisa Ngebalikin Vase Atau Vase Invert Atau Polarity Invert Kita Dengarkan Lagi Sekali Lagi A Girl 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 When I think of all the times I've tried so hard to leave her She will turn to me and start to cry And she promises the edge of me and I believe her After all this time I don't know why Ah girl 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 She's the kind of girl with food you don't make friends how did you feel a fool When you say she's looking good when you say she's looking good she acts a bit and understood she's cool Girl 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 Was she told when she was young that pain would lead to pleasure Did she understand it when they say that a man must bring his pain to any day of pleasure We still believe in when you stay again Girl 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 Ya demikian ya caranya jadi memang ada banyak sekali cara untuk rekam Atau todong mic dari gitar itu gitar akustik Silahkan kalian eksperimen Ya semoga sih yang tadi yang sudah dibahas tidaknya memberikan gambaran Ya tentang gimana caranya dan juga mixingnya Kalau kalian mau belajar audio lebih dalam Bisa ke sekolah saya Arsonika Websitenya disini arsonika.com Ya disitu ada nomor whatsapp adminnya Kalau mau tanya lebih detail Ya dan disitu juga ada program programnya Dan biayanya Oke sampai ketemu lagi Di video berikutnya Salam audio salam arsonika Is there anybody going to listen to Tuh kegigit lilyom Siro Siro Tak 2 lagi Tak 2 lagi Tak 1 Hap Tak 1 Jadi Sorry Tak 1 Terima kasih.